oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel menunggu temutif disini saya ingin berbagi lagi mas bro ya disini kedatangan aerof ya aerof ini dengan kendala katanya yang orangnya tadi dibuat kerja itu dari mbatu ya dari daerah mbatu ke daerah saya ini sekitar 20 km kalau gak salah toko mbatu apa toko karangploso oh toko dari karangploso ya dari karangploso ke lokasi saya itu sekitar paling 15 km atau 10 km nah disitu orangnya bilang katanya habis sekring itu sebelah sekring ya sampai sampai ke bingkir saya ini habis sebelah sekring ternyata yang putus yang mati itu sekringnya itu adalah sekring utama ya open eye through the waves cut through me hypnotized by the sounds I'm breathing in hold tight hold tight chemicals collide hold tight hold tight hold tight dripping lights paint the sky all because of you dripping light paint the sky only you can make me you can make me you so alive so alive you so alive you so alive sekring utama 30 ampere ini seharusnya kan 30 ampere nah tapi sama orangnya dibelikan 25 gak apa-apa yang penting bisa buat ulang gitu oke di dalam joknya juga masih ada tinggal berapa ini nah ini tinggal 3 ya tinggal 3 katanya tadi habis sebelah sekring ya dibuat jalan berlobang atau jalan yang apa namanya anjelok gitu loh ya itu sekringnya langsung putus sekring utama yang 30 ampere kemudian ke listrik sistem ke listrikan injeksi atau mesinnya langsung mati ya itu dikatakan oleh apa biasanya kan kalau ada sekring yang putus itu ada arus yang apa dibilang arus kongselet ya arus berhubungan arus positif berhubungan dengan masa nah untuk sekring 30 ampere ini ya kan disini juga ada sekring ya ini ada yang 2 ampere 7,5 7,5 ya disini ini tidak ada yang putus tapi yang putus kan sekring utama kalau ini kan sekring untuk sistem FI nya kalau ini ya yang FI kalau yang ini 30 ampere sekring utama yang putus adalah sekring utama benar saya coba tadi buat sekring 10 ampere ini langsung putus ya ini tapi tadi saya hidupkan motor sampai puana saya cari kabel-kabelnya itu sebenarnya tidak ada yang tidak putus sekring ini setelah salah satu kabel saya tarik nah disitu ada tiba-tiba sekringnya langsung putus motornya langsung mati ya gitu oke setelah saya cek perkabelannya output dari kontak ya kan sekring 10 ampere ini 30 ampere ini sekring utama ini kan dari aki dari aki ini menuju ke kontak langsung ya menuju ke input kontak sini nah di input kontak sini dibagi dua ini kan ada kabel warna merah kemudian coklat dan juga hijau setri putih nah untuk merah ini adalah dari sekring 12 volt sebenarnya itu dari aki ya dari aki melewati sekring dulu jika kalau tidak dikasih sekring wah kabel ini bisa terbakar itu ya oke kalau seperti ini kita memang butuh ketelitian ini ya kalau sekring utama mati itu sangatlah kalau kabel-kabelnya saya cek aman itu memang kita harus butuh ketelitian ini sama orangnya kabel standar samping juga katanya diputus dilangsung ya kabel standar sampingnya katanya mbuh mari drop youtube gitu loh katanya ya mari mari melihat di youtube kemudian standar sampingnya diputus akhirnya dicoba motornya tetap aja dipakai jalan anjlok nah si keraman kan anjlok anjlok langsung sekringnya langsung memutus sendiri mesinnya mati ini kan sekring utama ya oke setelah saya teliti mulai dari belakang sini ya dari belakang sini sampai depan sini saya cari itu gak ada kabel yang terkupas ya 12V itu gak ada kabel yang terkupas ternyata setelah saya cek tarik-tarik di area 10 sini ya area 10 sini tiba-tiba sekringnya langsung putus nah berarti masalahnya bukan di bukan di kabel ini tapi di dalam 10 sini saja nanti kita bongkar ini radiatornya kita bongkar kita peragakan dulu ya kita coba dulu nah ini kan hidup motornya ya ketika kabel sepul diboyang-goyang gini gak apa-apa mas ya ketika diboyang-goyang gini ya ini motornya tidak mati ya kita sedang goyang setingnya pun tidak putus aman ya tapi ketika kabel disepul kita tarik gini ya disepul kita tarik kita tarik atas sambil kita gas ya goyang-goyang gak bersukur korang putut kok gak putus tetap aja tadi saya gini kan putus coba kita kasih skring yang lebih kecil ya kita kasih skring yang lebih kecil yaitu kan ini skringnya 25 ampere nah ketika ini kalau dibuat jalan jauh ya bisa putus ya tapi eman-eman kalau apa namanya ada konsep dipakai orangnya skring 30 ampere itu putus berarti ini ada kendala gimana ya kalau di jumper itu kabelnya bisa kebakar jangan lebih baik pengecekan ini kalau kita kasih 25 ampere ini yang orangnya beli ini tidak putus berarti kita kasih yang 10 ampere ya biar langsung cepat putus gitu loh mas ya oke nah ini contohnya ini ini juga orangnya bawa tadi ya ini tak kasih skring 10 ampere dulu kita ambilkan karena yang ini putus ya kalau yang 25 ampere ini terlalu besar jadi tidak bisa putus lama putusnya ketika dipakai jalan itu baru baru putus ya lebih baik kita perkecil skringnya agar cepat putus gitu mana kendalanya sebenarnya gitu ya oke setelah kita pasangi skring 10 ampere kita hidupkan motornya atau mesinnya kemudian kita coba kita tarik-tarik di area sepul mas ya apakah skringnya putus apa enggak masak 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 kok kaya wongi cuma mana yong manjik ini Sampai jumpa. 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 Karena ini kan besar Kalau besar mutusnya itu Butuh lama atau Berapa kilo gitu loh ya Baru bisa putus Tapi kalau kita kasih lebih kecil Misal 10 amper seperti yang putus ini Misal 10 amperan seperti yang putus ini Ini cepat Kalau kita goyang-goyang di area 10 Kita tarik-tarik di area kabel 10 ini Sekeringnya langsung putus Bener kata orangnya Tadi orangnya bilang gitu Mas ini anu pas buta kerja Ya tetap gak Kampung sini ya orangnya bilang Mas ini anu Masa teko karang pelosok gitu Perjalanan 15 kilo Itu sekeringnya habis 11 lah ya Oh iya Kemudian memang bener lah Tapi ketika kita kasih sekering yang besar Itu memang putusnya agak lama Tapi kita perkecil seperti Kita kasih 10 amper ini Nah ini langsung putus mas ya Ketika kita goyang di area 10 itu langsung putus Berarti sekering utama itu ada hubungannya Dengan 10 benar ya Sekering utama ini adalah 30 amper Ini ada hubungannya dengan ECU Kemudian Relay kaki 4 Relay kaki 5 Kemudian dan juga 10 ya Ada hubungannya Kalau Apa namanya Sekering utama 30 amper ini Oke Lebih baik kita buka aja ya Kita buka Biar tahu Dalamannya Yang saya goyang-goyang Kabelnya disini Saya tarik-tarik disini Kenapa Apakah ngupas Jelas ngumpas Nempel bodi Saya yakin Ya Entah itu dari Kabelnya Atau solderannya Gitu ya Ntar Kita clear aja ya Kita clear Kemudian kita kasih Apa ya Selang Apa Lim bakar Bisa Kita cek dulu ya Sebaik kita bongkar dulu Terima kasih oke ya mas ini kan motor enggak pernah di utakatek ya ini motor nggak pernah di utakatek jadi tadi saya mas ya ini nyopot-nyopot apa jenis ini magnet wah sampai tak ini aku pedih pedih jebol mesinnya apa ini hammer apa ini jenisnya kayak nyopot magnet itu hammer apa ini ya kalau mas kuncoro motor ini aku tunggu nih ya saya takut mesinnya itu jebol jebol kemudian saya pakai tracker ini magnet ini kepunyaan walak waliknya kalau enggak salah GLI itu juga kalau enggak salah GL nah nyopot ini mas waduh yang pertama doll bis pokok ampuh jenis Yamaha itu ampuh tadi ini saya potong ini kandola bekasnya kan ini yuk ya ini banyak trackernya ini mas ini doll ini doll kemudian saya potong tadi weh sangat berat bos Alhamdulillah ini akhirnya bisa tertolong bisa lepas juga tanpa dilas tanpa di apapun ya sampai tahu sendiri kalau di jenis Yamaha yang mulai wismu Yamaha Jupiter entah itu apa ya apalagi fixen magnetnya waduh ampun ya wisen tracker ku karena fixen yen sampai jebol baut-baute ya akibat magnetnya lengket ya ini tadi juga gitu hampir saja ini sempat doll ini ya sempat doll ini saya potong ujungnya ini ujung dari trackernya ini masih ya oke oke kita lanjut terus gak apa-apa video sementing ketemu penyakitnya ya kondisi sebul sangat basah apakah ini yang bisa membuat apa ini screen utama ini menjadi putus kita lepas kita bersihkan ya oke nah ini penampakannya dari trackernya yang awalnya ini kena magnet ini masih ya padahal wis apa saya tadi kurang apa namanya kurang masuk pol atau gimana ya seharusnya kan kalau ini sammen reker pastikan ini kenceng sampai notok ya pastikan koncok bapak notok sampai konceng ketika kenceng sammen kenceng ini tuh kenceng keras nah itu baru sammen pasang bautnya ini ya tapi jangan jangan dibuka pakai tracker mas jangan dibuka pakai eh apa jangan dibuka pakai ini loh impact ya enggak boleh jadi bukanya itu sambil diketop ya tadi memang enggak ya saya video kalau karena harus ngeluh masih masih ya sambil kalau ini sudah kenceng nah kemudian ini sammen ketop dua sambil gini ya dua gini lagi sambil diputer gini ya oke itu aja warah jenis Yamaha ini memang agak embuh ini nah ini potongannya tadi ya trackernya tadi kalah sampai kalah ya jenis Yamaha sammen tahu sendiri ya kalau orang bengkel orang bengkel tahu sendiri kalau jenis Yamaha apalagi fixen ya sangat pol ini ya sampai tracker saya saya mutilasi ini ya oke oke untuk lanjutannya ini saya lepas dulu sepulnya karena sepulnya ini juga basah ya basah apakah penyebabnya dari ya kita lihat aja kita buka aja disini ya oke eh Oh no you know kita lihat where you tapi learnt eh ya enggak ng 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 selamat menikmati 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 begini ya Oke jadi mengakibatkan sekreng yang tiba puluh ampere atau sekring utama itu putus beskitu toai jadi ini kita klik aja ya klik pakai Pernes ya ini Sekalian saya pernah semua masih ya biar biar kuat ini saya clear semua biar aman yang misal ada kupas-kupasan itu desenggak apa jenis ntar masanya jangan sampai keliru bautnya ya bautnya kipas yang dimagnet itu pendek ya yang dimagnetin lumas biasanya pendek biasanya kalau sama-sama kasih panjang ya sepulim yang berhodo limas tembaga nih larang lu sepulimu sekitar 600-100 sepul seti wis tinggal Pernes gini aja wis aman ini mas yang penting tertutup tembaganya yang apa namanya itu yang ngecek-ngecek tadi loh yang terkupas tadi tertutup gak langsung ya oke bismillah ikut normal gak kira pedotan mana masih wongin kuyo bisa ngasak ngwaih sepinggi lejos ini oke kita keringkan aja kita keringkan nah ini kita bersihkan dulu ckp-nya ini ntar kering kita tunggu sampai kering ntar kita anu lagi kita Pernes lagi sampai menutup jadi ini goresan ini tertutup sama Pernes ya clear atau clear gitu Mas ya oke oke setelah saya clear atau Pernes sampai tiga kali ya kita keringkan ini Mas ya nah ini sangat gilap ya oke jadi misal sammen menemui sepulnya ini tembaganya ini putus ya salah satu putus ini di udar satu kemudian di sambung lagi kemudian sammen Pernes ya atau yang sekiranya enggak apa sekiranya enggak bocor gitu ya sama sambung dengan timah bisa Mas bisa awet-awet pengisian normal lagi saya pernah tapi saya enggak enggak videokan pernah ada yang datang ke sini dengan masang bau teh kipas di magnet itu kepanjangan satu langsung ini langsung gerampes gerampes berapa gitu loh ya itu sama saya sambung semua Alhamdulillah normal lagi pengisiannya ya Oke jadi kita kalau buka kayak bengkel gini kalau memang semua kita cek itu tanpa bela-bela kabel saya tanpa bela-bela kabel kita pasangi sambil nunggu garingi keringnya tanpa bela-bela kabel biasanya kan kalau skring ini kan skring utama 30 ampere ya ini ini ada namanya 30 ampere ya 30 ampere ini adalah skring utama yaitu skring dari positif agi kemudian dari skring ini menuju ke kontak ya dari output kontak itu dibagi menuju ke sistem FI seperti skring ini seperti skring ini tapi melewati relay kaki empat dulu ya nanti relay kaki empatnya nah melewati relay kaki empat dulu kemudian dibagi ke skring ke skring-skring sini ya ke sistem FI nya cuma itu aja kalau relay utama ini yang mati ya otomatis sistem FI nya mati semua mesinnya juga tidak bisa dihidupkan Mas ya karena apa jika skring utama yang putus maka ini adalah yang berat sendiri ya maksudnya bukan di kabel body itu kalau di kabel body itu biasanya skringnya yang putus itu di sistem FI ini salah satu skring yang disini ini putus entah 75 ampere ini buat suplai injektor entah buat suplai apa namanya full sama tombol yang lain ya kalau di sini sih enak kalau putus salah satu disini itu enak kenapa ya kita cek mana yang putus Nah kalau ini yang putus ini buat kemana kalau ke injektor kita turut kabelnya enak nah tapi sedangkan kalau skring yang utama putus itu banyak ya saya tadi langsung ke ECU disini ini ECU kabel-kabel dari ECU ke relay kaki lima itu ataupun ke relay kaki empat itu saya cek kabelnya enggak saya kupas tapi kabelnya normal semua enggak ada lecet-lecet gitu ya Nah kemudian saya cek di ECU lagi kabelnya apakah yang dari 10 itu kebakar apa enggak ya enggak ya oke kemudian lanjut saya tarik-tarik kabel sepul disini sama saya kasih sekring yang sedikit kecil ampernya biar cepat putus ternyata benar saat kabel sepul ini saya tarik-tarik ke atas ini nah sekernya yang 10 ampere tadi langsung putus memang dibutuhkan ketelitian masih yakin masih sampean dewelek apa namanya mencari penyakit kayak gini ini kendala kayak gini saya pastikan sampean dewe ewo ruwet percaya apa enggak saya punya inisiatif tadi saya kecilkan ampernya agar cepat putus agar cepat ketemu kan gitu lah kalau kita kasih yang standarnya mungkin putusnya itu lama butuh beberapa hari baru bisa putus kalau ampernya terlalu besar tapi kalau kita pengecekan ampernya kita perkecil nah itu malah lebih cepat putus enak kita jadi apakah kita waktu apa sekring putus apakah kita megang kabel di sini ya ngobak-ngobak kabel di sini jika sekernya putus berarti di area sini jika di lampu belakang sini kita goyang-goyang gini sekernya putus berarti permasalahannya ada di sini ya kabel yang mana kita kita goyang-goyang di situ sekering yang putus berarti permasalahannya di lokasi situ di area situ sebenarnya sih gampang kalau sampean punya ketelitian ya tadinya wes ketemu tapi nyopot magneti mako naudubila mintalik walau tiga Lumbra Bos terbilang apa kalau di jenis apa namanya Yamaha ya sepi Yamaha ini agak ke dalam dan dan juga sepinya ini agak kecil ya tidak melebar kayak dia di Honda jadi kalau lebih sepan ini ya lebih sepan ini jadi yaitu mangkuk entah itu fixen apapun jenisnya pasti akan buah dong ngamuk yain apapun jenis motornya Pak lo Yamaha itu waduh sulit banget ini tadi saya kasih ini mas sampai habis saya kasih minyak minyak telon ya minyak telon saya saya iringkan motornya saya jaga samping kemudian saya iringkan sampai nunggu sampai bener-bener bisa dilepas sampai ininya kalah tadi saya potong ya saya potong oke hasilnya clear dengan ketelitian kita coba cek satu persatu ternyata permasalahannya itu ada di sepul ya sepul sini yang ke atas ini dan juga yang ada di gulungan ini bergesekan ternyata sudah lecet ya guys gitu aja permasalahannya cuma disitu sammen butuh cuma ketelitian sammen semua bisa servis injeksi yang penting punya dasarnya ya oke oke wis dengan ini saya akhiri sampai disini ya mas ya wis gak usah banyak-banyak kendalanya sudah ketemu tidak mengganti apapun cuma saya kasih ini clear samurai yang bagus kemudian ntar saya kasih selang yang lepon lem bakar yang disini mas ya biar air tidak masuk ke dalam ya di sini nah ini kita lem bakar biar airnya tidak masuk ke dalam Oke oke yang wa saya yang cek saya belum terbalas yang komen-komen belum terbalas mohon maaf kalau soalnya saya pekerjaan saya itu nah ini tiga orang ya yang kerjakan tiga orang aja sangat sama-sama sibuk kalau saya Mbak Lesi sammen kerjaan saya iki mulai esok mangkuk sampai setengah hari sampai jam piroi sampai jam siji bos sampai jam siji belum belum selesai karena apa karena kadang ada yang mas wah masih sombong saat ini pecetku gak dibalas lo tak bales nah jadi yang balesnya bengi gak apa-apa mas ya di malam gak apa-apa bales kayak siang saya sendiri ya butuh asupan dana Mas ya Bojokul kiri merok-merok hai 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 oke oke saya akhirnya sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss